Oke, ketemu lagi kali ini kita mau bahas soal tips mau beli printer. Kalau printer buat skripsian, itu yang mana yang paling sesuai? Oke, saya akan bantu jawab dengan estimasi budget kurang lebih 2 jutaan. Apakah itu masih cocok buat teman-teman? Kalau memang masih cocok, teman-teman bisa lanjutin nonton video ini. Apa yang saya rekomendasi adalah si pertama, Canon G2020 atau G2730 atau HP Smart Tank 580 Wireless. Kenapa seperti itu? Saya kasih jawabannya sebagai berikut. Kedua printer ini dari pabrikannya itu sudah menggunakan tinta black-nya pigment. Artinya kalau kita cetak dokumen teks, cetak skripsi, tugas-tugas, itu hasil cetaknya tajam dan tidak luntur. Jadi sama seperti kalau kita cetak pakai printer laser. Itu kelebihan yang pertama yang ada di kedua model printer yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian yang kedua, printer ini sudah support yang namanya borderless A4. Jadi kita bisa buat cetak materi presentasi, cetak gambar, cetak foto, itu full page A4 tanpa kena potongan garis tepi atau margin. Jadi buat teman-teman yang memang pakai printer ini sekalian buat bikin presentasi, itu sudah cocok. Kemudian kita lanjut, print head-nya removable. Artinya print head ini mudah, murah, dan praktis. Bisa kita lepas pasang sendiri, kita bisa cleaning sendiri, apakah itu by system atau secara manual. Nah yang keempat adalah fitur wireless. Yang ada di HP Smart Tank 580 ini menjadi nilai penting. Karena satu printer yang kalian beli itu bisa dipakai banyak pengguna lain. Jadi kita bisa cetak secara wireless dari Android, iOS, tablet, dan juga PC. Nggak perlu repot, harus colok lepas kabel. Karena dengan fitur wireless itu sangat penting banget dan berguna banget. Dan yang namanya printer ink tank, dengan fitur wireless itu artinya printer ini bisa dipakai banyak orang. Dan juga tintanya sudah pasti irit, cost cetaknya murah, dan juga printernya awet. Jadi itulah kenapa alasan saya pilihin dua model yang tadi saya sebutin. Oke, terima kasih sharing saya hari ini. Kalau teman-teman punya inputan atau punya informasi atau tips yang boleh dibagikan ke teman-teman yang lain, silakan komen atau share supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!